Intro Kebakaran di Jalan Jainul Arifin, lingkungan 1 Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan, Petisah, Kota Medan, menghanguskan 7 rumah dan 3 rukuk. Penyebab kebakaran di Jalan Jainul Arifin atau yang dulu dikenal dengan Kampung Keling ini diduga karena akibat dari hubungan pendek arus listrik atau konslet. Teruntung tidak ada korban cua dalam kebakaran ini. Manager Pusdal Ops BPBD Medan, Muhammad Yunus, mengatakan sementara ini kebakaran diduga karena hubungan pendek arus listrik. Menurutnya, api pertama kali muncul dari salah satu rumah dan langsung melalap seluruh isi bangunan rumah semi-permanen tersebut. Material bangunan yang masih semi-permanen menyebabkan api dengan cepat menjalat ke enam unit rumah lain yang saling berdempetan di kawasan kampung kubur tersebut. Kemudian, api juga merambat ke ruko. Alhasil, tujuh rumah dan ruko tiga pintu milik klasik mebel ikut terbakar. Petugas yang menerima informasi tersebut kemudian bergegas melakukan pemadaman. Setelah beberapa jam, akhirnya api berhasil dijinakan. Untuk menyelidiki penyebab kebakaran, petugas Polsek Medan baru saat ini tengah memintai keterangan sejumlah saksi untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Medan Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata. Terima kasih telah menonton!